Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota Kabupaten Jayapura, Andreas Lukas Runama, menjelaskan bagaimana alur dari revisi RTRW ini. Andreas Lukas mengaku Kabupaten Jayapura harus siap untuk mengikuti armonisasi yang dilakukan oleh Kemenham melalui pengajuan dari Provinsi Papua, serta meminta untuk Kepala Bagian Hukum menjadwalkan agenda kegiatan tersebut dan membahas perda. Lepas dari itu dokumen KLS itu kan dia akan lanjut ke validasi. Sebelum validasi dia akan penjaminan mutu dulu dari dokumen itu. Nah ketika penjaminan mutu itu kan tanda ketik kita harus memastikan dulu dari provinsi dalam hal ini kan Dinas Kuntuan Hidup dan Kuntanah. Di sini kita sebut Dinas Kuntanah dan Kuntuan Hidup. Itu harus validasi lagi. Nah dokumen-dokumen itu harus mendukung dulu baru kita bisa maju ke tahap berikut. Tahap berikut itu kan kita harus kenalannya ada sebelumnya. Andreas mengungkapkan dengan adanya armonisasi RTRW dari Kabupaten Jayapura dengan Provinsi merupakan hal yang baik dan dirinya untuk kegiatan mendatang bisa terlaksana dengan baik. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.